selamat menikmati videonya teman teman kita hidupkan dulu ya ini sudah pinjang ya teman teman ya suaranya agak pinjang nih kita gas dulu nanti lagi ya oke itu dia keluhannya teman teman ya kita cek pertama dari kabel busi ya kita cabut kabel businya sedikit berpengaruh ya kalau apinya ada teman teman ya nomor 1 terlalu sedikit pengaruhnya oke bagian nomor 2 busi nomor 2 oke nomor 2 dia mau mati ya mau mati coba kita coba busi nomor 3 oke sama kemudian kita coba busi nomor 4 perbedaannya di busi nomor 1 ya teman teman ya busi nomor 1 itu gak sedikit sekali pengaruhnya jadi takutnya takutnya kemungkinan besar takutnya businya yang mati atau pengapiannya yang kurang bagus oke kita lanjut buka tutup delkom jadi kita buka dari cek kita cek yang dari pertama itu dari busi ya kemudian kita cek di delkom kemudian yang 3 terakhir kalau busi sudah kita ganti dengan yang baru tutup delko atau distributornya sudah kita bersihkan kita ukur tahannya bagus ini agak kotor sih ya masih banyak kerak keraknya nanti kita busiin setelah itu kita ukur pakai alat ukur kabel businya nomor 1 tadi ya oke kanannya tadi yang nomor 1 ya nomor 1 tadi pinjam kita gunakan multitester kita pasang di ohm kita kita tes dulu ya oke jarumnya bergerak ya walaupun agak gak jelas kita cek dulu tadi yang nomor 1 nomor 1 nomor 1 nomor 1 oke jarumnya bergerak ya tangan ini bagus jadi gak apa-apa kabel businya kemungkinan besar businya oke teman-teman ya coba kita buka dulu businya satu ini kita gantul yang satu ini kita coba waduh terdiri dari dilihat dari warnanya sih gak kebakar ini hitam ya hitam banget ya teman-teman ya musinya ini ya hitam banget ya tapi kalau dilihat dari businya sih masih ini baru loh ini coba nanti kita ukur dulu tahanannya ukur seperti biasanya pakai multitester ya sahabat ya ini kalau dia bergerak ukur di bagian kepala sini kalau ada multitester ya kemudian kita tempelkan sini ini apabila jarumnya masih gerak itu masih bagus oh masih bagus teman-teman apa kemungkinan besar karena ini ya ini basah nih businya jadi tahanannya kurang bagus coba nanti kita telap dulu mudah-mudahan sih businya aja kita pasang lagi ya coba gunakan busi yang baru coba gunakan busi yang baru kita coba pakai busi yang baru teman-teman apa opco bus teman-teman teman-teman musimnya kurang kenceng semua ya teman-teman ya kita bersihin ininya ya kerak-kerak yang ditutup distributor ya teman-teman ya gunakan obeng atau apa amplas yang penting dia keraknya habis ya keraknya banyak ya teman-teman ya oke setelah itu nanti kita amplasin setelah di amplas kita pasang lagi coba kita hidupkan lagi ya oke sahabat kita pasang lagi kita coba hidupkan lagi ya oke kita hidupkan lagi lupa ini gak dipasang kalau jigo potensi nilainya mau ya teman-teman ya ternyata kendalanya cuman di busi teman-teman jadi itulah ya pengecekan mobil hijang brebet itu pertama kita cek dari busi kemudian kabel busi terus ke tutup belco setelah itu telah kita periksa tidak ada masalah kemungkinan besar di bagian karburatornya kotor ya teman-teman ya oke ini suaranya udah halus lagi udah gak pincang lagi ya oke nanti sekalian kita bersihkan karburatornya eh ke ya karburatornya nanti kita gunakan karbufiner oke coba nanti kita bersihin sekalian ya karburatornya rame ini ribut oke kita lanjutkan bersihkan ini sekalian ya udah cukup penyakitnya cuman busi ya hai hai khasa oke ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jangan lupa ini pasang ya oke terima kasih semuanya yang udah dukung channel babi kembar semoga kita semua diberi kesuksesan amin terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh